Intro Bapak Ibu, Saudara Saudari, Selamat Pagi Kita jumpa kembali dalam Renungan Hari Yento Raja edisi Sabtu Tanggal 25 Februari 2023 Sebelum kita memulai aktivitas kita Mari hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Dan untuk itu mari kita berdoa Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu Mengucap syukur atas kemurahanmu kepada kami sampai saat ini Pagi ini sebelum melakukan aktivitas kami Kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Perangi hati kami agar firman ini boleh menjadi pedoman hidup kami Dalam nama Yesus Kristus, Joroslawokim Amin Pembacaan kita terambil dari Masmur 51 Akhir 9-15 Berbunyi demikian Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisok Maka aku menjadi tahir Basulah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku Habuskanlah segala kesalahanku Jadilkanlah ahli ketahir, ya Allah Dan perbalurilah batimku dengan roh yang tegu Janganlah membuang aku dari hadapanmu Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku Kegirangan karena selamat yang berdaripadamu Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu Amin Tema perenungan kita hari ini adalah Mintalah pengampunan Pelakui tukagarisan Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih Setiap luka karena dosa akan selalu meninggalkan bekas Sebagikan pancapan paku pada dinding Semakin banyak paku yang ditancapkan ke dinding Akan semakin banyak pulau bekas yang ditinggalkan Meski paku telah dicabut Bekas paku tersebut tetap ada Bagaikan bekas borok-borok pada kulit Perbuatan dosa pasti menimbulkan dampak-dampak buruk Yang sulit untuk dihindari Masmur 51 Memukakan beberapa dampak dari perbuatan dosa yang bisa dilihat Pertama, dosa menjadi noda yang terus membekas pada diri seseorang Pada ayat 7 Bagi manusia memang agak sulit Mendefinisikan noda Tetapi bagi Allah Noda dosa itu jelas Kedua Dosa berdampak pada psikologis Orang yang melakukan dosa Diakui atau tidak Pasti akan kehilangan ketenangan Kedamaian Kesukaan dalam jiwanya Pada ayat 12 Ketiga Orang yang melakukan dosa Akan dihantui oleh perasaan Bahwa Allah akan membuang dirinya Pada ayat 11 Keempat Orang yang melakukan dosa Akan berlaku Prinsip apa yang ditabur Itu juga yang akan ditui Pada ayat 14 Betapa buruknya Borok-borok luka akibat dosa Karena itu Daud dengan terbuka dan rendah hati Menyadari akan dosa-dosanya Yang memohon pengampunan Dan meminta untuk ditahirkan Mungkin Ada orang yang Karena merasa dosanya sangat banyak Sehingga menganggap bahwa dosanya Tidak mungkin diampuni Bapak ibu dan saudara terkasih Bagaimanapun Banyaknya dosa yang dilakukan Jika akhirnya kita sadar Dan mau bersungguh-sungguh bertobat Maka Allah yang hakikatnya adalah Kasih dan penuh gelas kasihan Akan mengampuni kita Sebab di dalam dia Dan oleh darahnya Kita meroleh penegusan Yaitu pengampunan dosa Menurut kekayaan kasih karunia Efesus 1 Ayat 7 Amin Bapak di surga Terima kasih atas firmanmu Yang telah engkau mendengarkan Kepada kami Dengan kasih kuasamu Firman ini akan menuntun Seluruh kehidupan kami Menuju jalan yang kau penuhi Kami berdoa Tuhan Untuk seluruh hidup kami Saat ini Perantua kami Dan saudara-saudari kami Dalam pekerjaan masing-masing Serta kami yang dalam Bangkus sekolah Serta adik-adik Dalam pertumbuhan Mohon Tuhan Tuntun dan berkati kami semua Dalam keberadaan kami Dan kiranya Tuhan Mengulurkan tangannya Untuk memberi setiap Apa yang kami perlukan Dalam kehidupan kami ini Dan selanjutnya Tuhan ajar kami Untuk selalu Saling mengasihi Menghormati Dan taat pada firmanmu Dalam nama Yesus Kristus Juru selamat kami Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!